Pelaku pencurian belasan kendaraan berinisial LF berusia 18 tahun akhirnya diamankan oleh reskrim Polres Sorongkota. Aksinya ini dilakukan dengan cara merusak lubang pada kunci motor. Dalam merilis Kapolres Sorongkota, AKBP Mario Siregar mengatakan pelaku berinisial LF ini menjalankan aksinya bersama temannya YN yang sampai saat ini masih masuk daftar pencarian orang atau DPO. Aksinya ini dilakukan dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci motor. Sasarannya adalah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. LF bertugas memantau kondisi di sekeliling dan rekannya YN melakukan aksinya. Kurang lebih ada 13 kendaraan yang telah dicuri oleh mereka dengan lokasi yang berbeda. Untuk menghilangkan jejaknya, kedua pelaku ini merubah cat pada motor yang ia curi. Pelaku LF ini sudah menjalankan aksi curan mor semenjak masih usia belia sampai ini. Akibat kejadian ini pelaku dikenakan pasal 363 KHP tentang pencurian dan menjalani penahanan selama 7 tahun.